Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Warga sekitar dam Rola Songo dan pengguna jalan. Warga yang melihat mobil digulung arus sungai berantas, sempat histeris dan berteriak. Kemacatan pun terjadi di atas dam yang digunakan warga sebagai salah satu jalan alternatif penghubung Sidoarjo Mojokerto. Sopir mobil diketahui identitasnya bernama Supo, warga desa Gamping Rowo, kecamatan Tarik Sidoarjo. Terjubak di dalamnya, sehingga belum bisa diselamatkan oleh warga karena arus sungai sangat deras. Sementara keponakan korban, yaitu Helmi Abdillah, delapan tahun yang saat itu juga berada dalam mobil, berhasil ditolong setelah warga melemparkan pelampung ke arahnya. Menurut warga sekitar, korban bersama keluarganya sedang menikmati kuliner di warung sepanjang dam Rola Songo. Menurut adenan saksi mata, mobil korban sebelumnya sedang parkir di pinggir sungai Berantas, desa Tarik dengan kondisi gigi mobil masuk ke belakang. Naas, saat korban hendak pergi dan menghidupkan mesin, mobil tersebut langsung terprosok dan menghantam pagar pembatas hingga terjun ke sungai. Nah, kami kan tahu pasti kan, saya kira jatuh parkir atau mungkin nggak tahu, yang jelas itu langsung naplak pager, pembatas itu langsung terjun ke sungai. Berapa orang, Pak? Berapa orang, terangkan ke sana. Ada yang terangkan yang selamat tadi lho? Yang anak kecil lagi ya? Yang anak kecil, jadi yang pakirnya tadi pasang hilang. Udah minta tolong kan? Udah minta tolong, tapi kan posisinya kan gini kan, nggak ada yang berani, cuma hanya lempar ke depan saja, tapi nggak ada yang berani turun. Itu mobilnya di dalam juga? Udah masuk ke dalam sungai. Sementara itu, keponakan korban yang berhasil selamat di bawah kerumah sakit Emma Mojokerto untuk mendapat perawatan intensif. Dia juga harus menjalani foto ronsen untuk memastikan tidak ada luka. Sementara korban belum diketahui kondisinya hingga saat ini. Dari Mojokerto, Nur Jaya Di, BBS TV.